Bismillahirrahmanirrahim 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 poin G disunahkan membangunkan keluarga Nabi SAW biasa mengerjakan sholat pada malam hari dan jika mengerjakan sholat witir beliau berkata kepada Aisyah R.A bangunlah lalu kerjakanlah sholat witir juga berdasarkan hadith Abu Hurairah R.A Rasulullah SAW bersabda rahimallahu rajulan qama minan layli fasalla thumma ayqadal imraatahu fasallat wa in abat nadaha fi wajhiha al-ma warahimallahu imraatan qamat minan layli fasallat thumma ayqadat zawjaha fasalla fa in abat nadohat fi wajihil ma mudah-mudahan Allah akan memberi rahmat kepada seseorang yang bangun malam lalu mengerjakan sholat selanjutnya membangunkan istrinya sehingga dia sholat jika istrinya menolak dia boleh memercikan air pada wajahnya mudah-mudahan Allah memberikan rahmat kepada seorang wanita yang bangun pada malam hari kemudian sholat lalu membangunkan suaminya sehingga dia sholat jika suaminya itu menolak dia boleh memercikan air pada wajahnya dari abu sa'id dan abu rairah radhalan humah dari nabi s.a.w. beliau bersabda jika seorang laki-laki bangun pada malam hari lalu dia membangunkan istrinya kemudian mereka berdua mengerjakan sholat dua rakaat keduanya akan dicatat termasuk orang-orang yang banyak berdikir kepada Allah baik laki-laki maupun perempuan diantara adab mengerjakan sholat tahjud atau qiyamul lain adalah disunahkan untuk kita membangunkan keluarga jadi nanti bisa dikatakan yang soleh di dalam rumah itu bukan cuma suami saja bukan cuma istri saja bukan cuma orang tua saja tapi kesolehan ini ada pada semua anggota keluarga nabi s.a.w. apabila beliau salat malam maka beliau setelah selesai dari tahajud dan akan mengerjakan witir maka beliau membangunkan Aisyah dan beliau berkata bangun dan salatlah witir nabi s.a.w. juga mengatakan semoga Allah memberikan rahmat kepada laki-laki yang bangun di malam hari untuk mengerjakan sholat kemudian dia bangunkan istrinya supaya istrinya sholat bila istrinya enggan maka wajahnya diperciki dengan air begitu juga sebaliknya semoga Allah merahmati seorang wanita yang apabila dia bangun untuk sholat malam kemudian dia bangunkan suaminya supaya suaminya sholat bila suaminya tidak ingin bangun maka dia percikkan wajahnya ke wajah suaminya dengan air dan untuk membuat suaminya bangun sholat disini ada pelajaran ini yang sudah disebutkan oleh Ustaz Azmi pada pertemuan yang lalu bahwa seorang istri dengan suami atau atau di dalam sholat malam itu pada dasarnya mengerjakannya sendiri-sendiri tidak mengapa untuk mengerjakannya secara berjamaah tapi tidak untuk dirutinkan karena Nabi SAW mengatakan semoga Allah merahmati suami sholat setelah sholat dia bangunkan istrinya semoga Allah merahmati istri yang istri ini sholat setelah sholat dia bangunkan suaminya begitu juga perbuatan Nabi yang disebutkan tadi Nabi sholat dulu kemudian setelah sampai di waktu withir baru beliau bangunkan Aisyah maka diantara cara membangunkan keluarga itu adalah sholat dulu baru kemudian bergantian kita sholat lalu istri yang sholat sedangkan suami tidur tidur kembali sampai jelang waktu subuh setelah itu istri yang sholat setelah istrinya sholat istrinya bangunkan suaminya untuk suaminya pergi ke masjid sholat subuh begitu dan disini tadi juga ada pelajaran mungkin diantara adab saat membangunkan keluarga bisa dengan diperciki air hanya saja ini mungkin kalau dipraktekan di keluarga-keluarga kita di zaman sekarang kalau suaminya diperciki air bukan dia sholat tapi pokoknya setelah itu berantem seharian bahkan saya pernah dapati ada seorang akhwat intinya seorang perempuan saya minta tolong untuk suaminya dibangunkan karena ada sebuah keperluan dia bilang maaf ini kalau sudah suami tidur itu kita di rumah tidak ada yang berbangunkan dia karena kalau dibangunkan nanti dia marah apalagi diperciki air itu mengundang perang dunia keempat dalam rumah maka zaman yang dihormati Allah kalau ingin memperciki air di wajah suami atau di wajah istri mungkin ada baiknya janjian dulu misalnya sebelum tidur bilang saya nanti malam mau tahajud nanti kalau malam mau saya bangunkan ya nanti kalau dibangunkan kalau saya perciki air ya kalau misalnya nanti tidak mau bangun seperti itu lanjut dari Ali bin Abi Talib Radul Anhu bahwa Nabi SAW pada suatu malam pernah mengetuk pintunya dan Fatimah binti Nabi SAW seraya bersabda tidakkah tidakkah kalian sholat aku pun menjawab wahai Rasulullah sesungguhnya jiwa kami berada di tangan Allah jika dia berkehendak untuk membangunkan kami pasti dia akan membangunkan kami Rasulullah SAW pergi ketika aku katakan hal tersebut kepada beliau tanpa melontarkan sepatah katapun kepadaku kemudian aku mendengar beliau berbalik sambil memukul pahanya seraya berkata dan manusia adalah makhluk yang paling banyak membantah Al-Kahfi ayat 54 pernah di suatu malam Nabi SAW mendatangi kediaman Ali dan Fatimah anda Nabi SAW tarakohu Nabi mengetuk pintu keduanya di malam hari dan Nabi SAW berkata Al-Tasuliyan kalian tidak salat kalian berdua kemudian Ali menjawab dengan jawaban yang mungkin tidak membuat enak bagi orang yang ingin memberikan nasihat kan Nabi itu datang maksudnya ingin memberi nasihat kalian berdua kenapa tidur kenapa tidak bangun malam ayo salat malam maksudnya begitu tapi jawaban Ali kemudian tidak membuat enak Nabi yang memberikan nasihat ini apa kata Ali Ya Rasulullah Ya Rasulullah jiwa kami ini ada di tangan Allah kalau memang Allah mau kasih kami bangun kami dibangunkan kok maksudnya Rasulullah tidak perlu ke sini capek-capek ke sini kalau memang Allah takdirkan kami bangun kami bangun dan jawaban ini akhirnya membuat Nabi SAW kesal maka Nabi memukul rupahannya tapi beliau akhirnya pergi tanpa membalas jawaban Ali dan beliau hanya membaca manusia itu memang paling banyak bantahannya begitu dari perbuatan Nabi SAW ini menunjukkan bahwa Nabi membangunkan siapa keluarganya karena Fatimah anaknya sedangkan Ali menantunya sekaligus sepupunya ini juga menunjukkan kepada kita bahwa orang yang bangun malam disunahkan untuk membangunkan juga keluarganya lanjut Ibnu Batallor mengatakan di dalam hadith tersebut terdapat keutaman sholat malam serta membangunkan keluarga dan kaum kerabat yang tidur untuk mengerjakan sholat malam Abtabari mengungkapkan kalau bukan karena pengetahuan Nabi SAW akan besarnya keutaman sholat pada malam hari niscaya beliau tidak akan membangunkan putrinya dan sepupunya pada saat itulah Allah memberikan ketenangan kepada makhluknya tetapi beliau memilihkan untuk keduanya keutaman sholat tersebut atas kenyenyakan dan ketenangan sebagai upaya menjalankan firman Allah SWT dan perintahkanlah kepada keluargamu mendirikan sholat dan bersabarlah kamu dalam mengerjakannya kami tidak meminta rezeki kepadamu kamilah yang memberi rezeki kepadamu dan akibat yang baik itu adalah bagi orang yang bertakwa surat toha ayat 132 kalau bukan karena Nabi SAW mengetahui bagaimana keutaman yang besar bagi orang-orang yang mendirikan sholat malam tentu Nabi tidak akan repot-repot untuk membangunkan dan bisa dikatakan mengganggu anak dan menantunya Nabi sengaja membangunkan meskipun itu nanti akan mengganggu ketenangan mereka dalam tidur dikarenakan Nabi mengetahui betapa besar keutamaan yang Allah berikan bagi orang-orang yang sholat malam sekaligus Nabi ingin menjalankan firman perintahkan perintahkanlah untuk keluarga memendirikan sholat dan bersabarlah dalam menyuruh mereka mendirikan sholat ini menunjukkan disunakan untuk kita ketika sholat malam membangunkan keluarga lanjut ucapan Ali bin Abi Talib r.a sesungguhnya jiwa kami berada di tangan Allah disarikan olehnya dari firman Allah azawajal Allah memegang jiwa orang ketika matinya dan memegang jiwa orang yang belum mati di waktu tidurnya maka ia tahanlah jiwa orang yang telah ia tetapkan kematiannya dan dia melepaskan jiwa yang lain sampai waktu yang ditentukan sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi kaum yang berfikir surat azumar ayat 42 ucapannya ba'athna atau membangkitkan kami yang dimaksudkan adalah membangunkan kami sedangkan ucapannya tarakahu imam an-nawawi menyebutkan kata at-tarak berarti datang pada malam hari sedangkan pengertian pemukulan paha oleh Nabi SAW adalah karena cepatnya jawaban Ali dan ketidaksetujuan beliau terhadap alasan Ali oleh sebab itu beliau pun memukul pahanya maksudnya Nabi bisa dikatakan kesal karena Ali ini menjawab dengan cepat dengan alasan yang tidak bisa diterima ketika disuruh ayo bangun kalian tidak solat malam Ali langsung jawab kami ini jiwanya di tangan Allah jadi kalau Allah mau bangunkan pasti Allah bangunkan seolah-olah memang tidak ingin dan tidak suka untuk dibangunkan lanjut di dalam hadith tersebut terdapat perintah untuk mengerjakan solat malam perintah kepada seseorang untuk membangunkan sahabatnya untuk mengerjakan solat malam kepedulian pemimpin dan pembesar kepada rakyatnya dengan memperhatikan kepentingan agama dan dunia mereka sudah semestinya bagi orang yang memberi nasihat jika nasihatnya tidak diterima atau ditolak karena alasan yang tidak diterimanya untuk menahan diri dan tidak berlaku kasar kecuali untuk kemasalahan tertentu ini ada tambahan pelajaran adalah sudah seyogyanya bagi seorang yang memberikan nasihat meskipun nasihatnya baik meskipun nasihat itu baik bila nasihat itu ternyata tidak diterima atau ada suatu udhur untuk orang tersebut menolak nasihat maka hendaklah dia menjaga dirinya menahan untuk tidak mengeluarkan amarah karena nasihatnya tidak diterima kecuali bila memang ada suatu masalah seperti misalnya orang tua nasihati anak anak membantah maka kadang-kadang orang tua marah tapi misalnya kita bergaul dalam sebuah sirkel pertemanan kemudian teman kita ini misalnya ada sebuah kesalahan dan kita ingin nasihati dia setelah kita nasihati meskipun kita sudah tahu cara kita nasihati itu sudah bagus sembunyi-sembunyi nasihatnya cuma berduaan kalimatnya bagus tempat waktunya sudah tepat kalimatnya juga tidak memaksa tapi ternyata ditolak padahal nasihat kita ini sebenarnya sudah bagus maka hendaklah kita jaga agar jangan sampai keluar rasa amarah lantaran semata-mata nasihat kita ditolak karena memang kadang-kadang nasihat itu tidak bisa satu kali dua kali kadang nasihat itu butuh berkali-kali lanjut dari umu salamah radaul anha istri nabi sallallahu salam dia bercerita rasulullah sallallahu salam pernah bangun pada suatu malam dalam keadaan terkejut seraya berkata subhanallahi mada anzalallahu minal khazain wa mada unzila minal minal fitan man man yuqidhu man yuqidhu sawahibbal hujurat yuridhu azwajah liqai yusalli liqai yusallin rubah 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 kasiatin fit dunia ariatin fil akhirah mahasuci Allah mahasuci Allah apa yang telah diturunkan Allah dari perbendaraan coba apa yang telah diturunkan siapa yang membangunkan semua yang berada di kamar yang beliau maksudkan adalah istri-istri beliau supaya mereka mengerjakan sholat berapa banyak wanita yang berpakaian di dunia tetapi telanjang di akhirat dalam sebuah lafad disebutkan mada unzila laylah apa yang telah diturunkan pada malam ini al-hafidh ibn hajar rahmatullah mengatakan di dalam hadith tersebut terhadap terdapat anjuran untuk mengerjakan sholat malam dan tidak bersifat wajib ya ini orang yang meninggalkannya tidak akan mendapat hukuman di dalam hadith tersebut juga terkandung makna disunnahkannya zikir kepada Allah pada saat bangun tidur dan membangunkan keluarga pada malam hari untuk beribadah apalagi pada saat terjadi suatu kejadian ibn al-athir rahmatullah mengungkapkan berapa banyak wanita yang berpakaian di dunia tetapi telanjang di akhirat kelak merupakan kinayah atau kiasan atas apa yang dipersembahkan manusia kepada dirinya sendiri dari amal soleh dia mengatakan cukup banyak orang kaya di dunia yang tidak berbuat kebaikan sama sekali maka dia akan menjadi miskin di akhirat berapa banyaknya orang yang berpakaian di dunia yang memiliki kekayaan dan kenikmatan tetapi telanjang di akhirat dalam keadaan sengsara dari Abdullah bin Umar radiyalanhumah ayahnya Umar bin Khattab pernah mengerjakan sholat pada malam hari sesuai kehendak Allah sehingga apabila akhir malam telah tiba dia membangunkan keluarganya untuk mengerjakan sholat dia mengatakan kepada mereka sholat, sholat kemudian dia membaca ayat berikut ini dan perintahkanlah kepada keluargamu mendirikan sholat dan bersabarlah kamu dalam mengerjakannya kami tidak meminta rezeki kepadamu kamilah yang memberi rezeki kepadamu dan akibat yang baik itu adalah bagi orang yang bertakwa surat toha ayat 132 lanjut ke adab yang ke delapan poin H tidaklah orang yang mengerjakan sholat tahajud membaca satu juz Al-Quran atau lebih atau boleh juga kurang dari satu juz sesuai dengan kemampuan dan kemudahan yang dimiliki dengan memperhatikan apa yang dibacanya kata penulis di antara adab bagi orang yang mengerjakan sholat tahajud al-duqya mulail yaqra'u juz an minal qur'ani aw akthar aw akal ala hasabi mat hayasaro ma'at tadab buridhima yaqra' disunnahkan untuk membaca selama satu kali pelaksanaan sholat tahajud ini sebanyak satu juz juz bila lebih bagus maka lebih baik tapi bila pun tidak sampai misalnya karena keterbatasan hafalan atau dia sudah menggunakan mushaf tapi ketika dia menggunakan mushaf juga bacaannya belum begitu lancar sehingga akhirnya dia bisa membaca sebatas yang dia mampu maka ini juga tidak mengapa ya karena kadang-kadang ada sebagian orang yang dia punya hafalan yang tinggal di merojaah saja dan itu lancar ada orang yang tidak punya hafalan ada bahkan orang yang belum bisa baca quran tapi ingin mengerjakan sholat tahajud apa prinsipnya sering kita ajarkan kebaikan kalau tidak bisa dikerjakan semua jangan ditinggalkan semua apa bahasa harapnya kebaikan kalau tidak bisa dikerjakan semua jangan ditinggalkan semua kebaikan kalau tidak bisa dikerjakan semua jangan ditinggalkan semua jadi jangan berkata disini adabnya satu saya kan tidak sampai satu kalau itu tidak usah sholat malam sekalian malah ini tidak dapat semuanya jadinya jadi meskipun tidak sampai satu juz kalau memang bisa mengerjakannya hanya dengan misalnya 11 rokat itu terbolak balik di kul 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 yang penting sholat lanjut dalam membaca ayat Al-Quran ini dia diberi pilihan ya ini boleh membaca dengan jahar atau suara keras maupun sir atau pelan hanya saja jika bacaan jahar itu membuatnya lebih semangat membaca atau di sekitarnya terdapat orang yang mendengar bacaannya atau mengambil manfaat dari bacaannya itu bacaan jahar itu lebih afdol jika di dekatnya terdapat orang yang juga sholat tahajud atau ada orang yang merasa terganggu oleh bacaannya bacaan sir itu lebih baik jika 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 tidak ada alasan di atas dia boleh mengerjakan sesuai dengan kehendaknya disini ada sedikit pembahasan nyempil gitu ya meskipun nanti ada datang lagi setelah ini kalau sholat malam dan ini jelas sendirian maksudnya apakah membacanya dengan sir atau kajahar jawabannya dibaca dengan jahar apabila dipandang ada maslahat seperti kalau jahar lebih semangat kalau jahar hafalannya bisa diulang sedangkan mengulang hafalan tapi tidak dengan jahar itu biasanya kurang semangat atau kalau dia jaharkan nanti keluarganya bisa bangun bisa termotivasi atau ada orang yang bisa mengambil pelajaran misal istrinya bilang bi abih mau sholat tahajud iya bi ulang yang juz dua delapan ya satu juz biar saya dengar supaya saya ikut ikutan muraja'ah karena misalnya istrinya lagi haid jadi istrinya tidak tahajud jadi istrinya bisa mengambil manfaat dengan suami menjaharkan bacaan berarti yang lebih utama jahar tapi tapi bila dipandang ada kemoderatan seperti misalnya itu yang melakukan tahajud bukan cuma dia sendiri misal di malam malam ramadhan ada orang ikhtikaf ada yang tidur ada yang sebelah situ baca quran disini ada yang sholat juga disini sholat juga kalau yang disebelah sini membaca dengan jahar disitu baca jahar disitu baca jahar akhirnya saling mengganggu satu sama yang lain dan bahkan ini pernah kejadian di zaman nabi sallallahu sallam nabi sampai keluar dari bilik lalu menegur orang orang menegur orang orang dikaren yang disini jahar disitu jahar dan akhirnya mereka saling mengganggu begitu juga misalnya kalau dijaharkan ternyata ada orang yang merasa terganggu misalnya disitu ada yang sakit di rumah itu ada yang sakit sedangkan yang mau tahajud dia keraskan mengganggu yang sakit sementara yang sakit butuh istirahat maka sebaiknya sir bacaannya lanjut beberapa hadith telah menunjukkan semua hal tersebut dari Abdullah bin Masud dia bercerita aku pernah mengerjakan sholat bersama rasulullah sallallahu pada suatu malam lalu beliau memanjangkan bacaan sampai-sampai aku berkeinginan untuk melakukan sesuatu yang tidak baik ditanyakan perbuatan buruk apa yang hendak kau lakukan maka dia menjawab aku ingin segera duduk dan meninggalkannya segera jaman dirimati Allah tadi disebutkan tentang bacaan di dalam tahjud itu sir atau kejar disini disebutkan tentang riwayat Ibn Masud dimana Ibn Masud pernah mengikuti sholat malamnya Nabi yang Ibn Masud tidak menyangka kalau Nabi akan sholat sepanjang itu sehingga kata Ibn Masud pernah suatu hari aku sholat membarengi Nabi dan ternyata beliau ketika itu membuat sholatnya jadi panjang sampai saya sudah di hati ini pengen mengerjakan sesuatu yang buruk yang diceritakan kemudian nanya kamu waktu itu niat buruk apa kata Ibn Masud waktu itu saya sudah niat ah ini Nabi ini saya tinggal saja saking lamanya apa hubungan antara riwayat ini dengan masalah jahar dan sir jawabannya adalah apa hubungannya riwayat Ibn Masud ini dengan urusan sholat malam itu jahar atau sir apa hubungannya karena Ibn Masud mengetahui apa yang dibaca Nabi kalau Nabi tidak mengeraskan bacaan tentu Ibn Masud tidak tahu apa yang dibaca Nabi karena Nabi mengeraskan bacaannya maka Ibn Masud jadi tahu apa yang dibaca Nabi begitu makanya dia bilang saya pikir ini Nabi akan ruku ternyata tidak dan ini menunjukkan bahwa ada kalanya Nabi sholat malam bacaannya jahar lanjut dari Hudhaifah dia bercerita pada suatu malam aku pernah mengerjakan sholat bersama Nabi salam lalu beliau membuka sholat dengan membaca surat al-baqarah lalu kukatakan beliau akan ruku pada ayat keseratus kemudian beliau melanjutkan terus bacaannya selanjutnya kukatakan beliau akan membaca surat al-baqarah itu dalam satu rokaat beliau pun terus berlalu lalu kukatakan beliau akan ruku dengan bacaan surat al-baqarah penuh kemudian beliau membuka surat an-nisa dan membacanya selanjutnya membuka surat al-imron dan membacanya beliau membacanya secara pelan jika melalui ayat tasbih beliau bertasbih jika melewati ayat permohonan beliau memohon dan jika melalui ayat ta'awud beliau akan berta'awud atau memohon perlindungan dari Auf bin Malik al-asja'i dia bercerita aku pernah sholat pada suatu malam dengan Nabi sallallahu lalu beliau membaca surat al-baqarah setiap melewati ayat rahmat beliau berhenti dan memanjatkan permohonan setiap beliau melewati ayat tentang adab beliau berhenti dan memohon perlindungan kemudian beliau ruku sama lamanya dengan beliau berdiri yang di dalam rukunya beliau membaca Masuci idat pemilik kekuasaan kerajaan kebesaran dan keagungan lalu beliau bersujud yang lamanya sama dengan berdiri selanjutnya di dalam sujud beliau membaca bacaan yang sama dengan bacaan ruku lalu beliau bangun dan membaca surat al-imran kemudian membaca surat demi surat dari Hudhaifa dia pernah melihat Rasulullah mengerjakan sholat pada malam hari beliau mengerjakan empat rukaat yang di dalamnya beliau membaca surat al-baqarah al-imran an-nisa al-ma'idah dan al-an'am ketika disebutkan Nabi baca surat ini surat ini itu menunjukkan bahwa Nabi ketika sholat malam suaranya jahar lanjut dari Abdullah bin Masud bahwasannya ada seseorang membaca surat al-mufassal atau surat pendek dalam suatu rukaat maka dia pun berkata kepadanya yang ini seperti syair aku mengetahui surah-surah yang Rasulullah baca secara bersambung lalu beliau menyebutkan 20 dari surat al-mufassal 2 surah dari ha' mim pada setiap rukaat dalam sebuah lafad disebutkan Nabi sallallahu sallam membaca surah-surah tersebut 2 surah 2 surah pada setiap rukaat dia mengatakan 20 surah dari awal surah al-mufassal berdasarkan susunan ibnu mas'ud yang terakhir diantaranya adalah dari al- hawamim ha' mim atau surah ad-dukhan dan am-mayyata sa'alun atau surah an-naba dalam lafad muslim disebutkan 20 surah dalam 10 rukaat dari surah al-mufassal berdasarkan susunan Abdullah masih menurut lafad muslim yang ini seperti syair sesungguhnya ada beberapa orang yang membaca Al-Quran yang tidak melampaui tulang selangka mereka tetapi jika terpikat di dalam hati dapat tertanam di dalamnya manfaat sesungguhnya sebaik-baik sholat adalah ruku dan sujud sesungguhnya aku mengetahui pandangan-pandangan yang Rasulullah menyertakan diantara pandangan-pandangan tersebut dari Aisyah dia bercerita Rasulullah pernah membaca satu ayat dari Al-Quran pada satu malam dari Abu Dhar dia bercerita Nabi pernah membaca satu ayat secara berulang-ulang sampai pagi ayat itu adalah itu menunjukkan beragamnya bacaan di dalam sholat malam sesuai yang dimudahkan oleh Allah bagi hambanya juga sesuai dengan keadaan dan kekuatan iman ada pun bacaan secara jahar dan sir pada qiyamul lail telah diruatkan dari Aisyah radulanha dia pernah ditanya tentang bacaan Nabi SAW pada malam hari apakah di jaharkan atau disirkan ini sebenarnya ada masalah yang spesifik dibahas disini menunjukkan ini menunjukkan salat malam ada kalanya jahar ada kalanya sir dan tadi sudah disebutkan kapan jahar kapan sir jahar itu apabila dirasa ada manfaat seperti lebih semangat lebih bisa membantu mengulang hafalan ada yang bisa mendengarkan bacaan dan mengambil manfaat dari mendengarkannya ada yang terbangun dan jadi semangat untuk mengerjakannya kapan disirkan jawabannya bila dirasa ada motorot seperti ada orang terganggu ada yang terganggu atau di tempat yang sama ada orang yang juga sama-sama tahajud lanjut dari Abu Qatadah R.A Nabi SAW pernah bersabda kepada Abu Bakar wahai Abu Bakar aku pernah berjalan melewati mu sedang kau tengah mengerjakan sholat dengan memelankan suaramu Abu Bakar menjawab aku telah memperdengarkan kepada that yang aku bermudajat kepadanya wahai Rasulullah beliau bersabda tinggikan sedikit suaramu beliau juga berkata aku pernah berjalan melewati mu sedang kau tengah menunaikan sholat dengan meninggikan suara beliau juga berkata beliau juga berkata ini perlu dikoreksi tolong korektor juga nanti sampaikan di grup koreksi dan beliau berkata kepada Umar kalau yang tadi beliau berkata kepada Abu Bakar kata Nabi SAW wahai Abu Bakar ya Aba Bakrin marortubika wa innaka tusalli takfadu sawtak wahai Abu Bakar kamu tahu saya pernah melewati kamu dan kamu dalam keadaan sholat saya dengar suaramu itu kecil maka Abu Bakar memberikan alasan ya Rasulullah saya ketika itu sedang bermunajat kepada Allah maka Nabi SAW mengatakan irfak kolilan oke tapi jangan terlalu kecil angkat sedikit suaranya itu kepada siapa Abu Bakar dan Nabi berkata kepada Umar yang sebaliknya apa kata Nabi kepada Umar aku pernah berjalan melihatimu sedang engkau tengah menunaikan sholat dengan meninggikan suara ya ini sebaliknya Nabi bilang marortubika wa antatusalli rafi'an sautak Umar kamu tahu saya pernah melewati kamu dalam keadaan sholat malam dan saya dengar suaramu itu keras apa jawabannya Umar Abu Bakar disitu Abu Bakar nah disitu salahnya saya juga tadi ya saya juga tadi baru tapi baru ini saya sadar oh ini kesalahan karena disini Umar disini waqolali Umar jadi ini ada dua orang di tempat yang berbeda disitu Abu Bakar ya berarti nanti diganti teman-teman yang dapat disitu Abu Bakar maka itu dikoreksi yang kedua ini Nabi berkata kepada siapa Umar apa jawabannya Umar Umar berkata wahai rasulullah aku membangunkan orang yang orang-orang yang tidur dan mengusir syaitan beliau bersabda rendahkan sedikit ya kalau kata Umar kalau saya memang saya sengaja keras ya rasulullah supaya orang-orang itu terbangun dan untuk ngusir syaitan padahal Umar ini tidak perlu mengangkat suara kata Nabi apa syaitan kalau ketemu Umar di jalan diambil jalan yang lain maka ketika mendengarkan jawabannya Umar Nabi mengatakan ikhfat qalilan tapi jangan terlalu keras rendahkan sedikit suaranya begitu jadi bisa juga dikatakan kalau kita sholat malam suaranya jangan terlalu keras-keras tapi juga tidak meneng meneng itu apa si sunyi diem tapi suaranya diangkat sedikit yang bisa didengar dengan telinga kita yang mungkin bisa didengar dengan orang-orang yang di dekat kita tapi juga jangan terlalu keras-keras misalnya supaya tetangga sebelah rumah dengar khawatir tetangga sebelah rumah tidak berkenan karena kita tidak tahu mungkin di dalam situ ada orang sedang sakit lagi sakit gigi pengennya tidur dengan tenang karena semalaman tidak bisa tidur sehingga tidak perlu sampai terdengar tetangga sebelah rumah cukup yang ada di dalam rumah atau di dalam kamar lanjut dari Aisyah R.A. Nabi S.W.T. pernah mendengar seseorang yang membaca surah Al-Quran pada malam hari beliau pun bersabda mudah-mudahan Allah melimpahkan rahmat kepadanya dia telah mengingatkan diriku ini dan itu sebuah ayat yang aku gugurkan dari surah ini dan itu sebuah ayat yang yang aku gugurkan gugurkan yang Nabi itu kelupaan sehingga Nabi lompat ayat gitu maksudnya Nabi gugurkan itu maksudnya misalnya dari ayat 21 lompat ke ayat 23 dua-duanya hilang itu yang dimaksud disebutkan di sini riwayat Aisyah ada seorang laki-laki yang Nabi dengar dia solat malam dan dia memperdengarkan bacaannya dikeraskan atau dijaharkan maka Nabi kemudian mengatakan semoga Allah merahmati laki-laki ini karena dengan dia memperdengarkan bacaannya dia mengingatkanku bacaan yang aku ayatnya itu lompat dari ini ke ini yang saya gugurkan kalau membaca surat ini atau surat itu ayatnya itu ada yang Nabi terlupakan berkenan dengan babnya ini menunjukkan bahwa solat malam kadang-kadang bisa jahar karena Nabi s.a.w. mendapatkan manfaat dengan orang ini menjaharkan bacaannya lanjut dalam sebuah lafad disebutkan Nabi s.a.w. pernah mendengar bacaan seseorang di masjid lalu beliau bersabda rahimahullahu lakod adhkarni ayatan kuntu an unsi tuha mudah-mudahan Allah memberi rahmat kepadanya sesungguhnya dia telah mengingatkan diriku sebuah ayat yang aku lupakan ini juga riwayat yang mungkin kurang lebih sama semoga Allah memberikan rahmat kepada orang itu karena dia mengeraskan bacaannya sehingga aku pun teringat dengan ayat yang unsi tuha disitu ada terjemahan yang salah apa tadi terjemahnya mudah-mudahan Allah memberi rahmat kepadanya sesungguhnya dia telah mengingatkan diriku sebuah ayat yang aku lupakan ada yang tahu dimana salahnya yang tahu dapat voucher vouchernya bisa ditukar dengan baju atau celana atau gamis kecuali admin admin gak boleh ada yang tahu gak tak salah udah cukup salahnya adalah pada kata-kata ayat yang aku lupakan Nabi SAW justru melarang orang mengatakan saya lupa ayat yang boleh adalah saya dilupakan kata Nabi SAW tetapi dia dilupakan tetapi dia dilupakan oleh syaitan lagipula Nabi memang mengatakan la yakul ahadukum nasitu jangan seorang diantara kalian berkata saya lupa tapi apa saya dilupakan teman-teman yang sudah belajar bahasa Arab mungkin bisa memahami beda nasiya dengan nusiya dengan unsiya disini Nabi mengatakan unsitu yang saya dilupakan nah disitu jadi terjemahnya salah yang benar adalah ayat yang aku dilupakan bukan ayat yang aku lupa nanti tolong teman-teman korektor di koreksi apa jadi terjemah yang benar diulang terjemah yang benar mudah-mudahan Allah memberi rahmat kepadanya sesungguhnya dia telah mengingatkan diriku sebuah ayat yang aku dilupakan ya begitu yang benar bukan ayat yang aku lupa sedikit lagi jika Al-Quran dibaca oleh orang yang menghafalnya dalam setiap sholat pada malam dan siang hari maka dia tidak akan lupa hal tersebut di dasar pada hadith Abdullah bin Umar r.a nabi s.a.w. pernah bersabda inama matalu sahib bil-qur'an kamatali sahib bil-ibili ibnil mu'ak mu'ak sesungguhnya orang yang menghafal Al-Quran adalah seperti pemilik unta yang terikat jika dia memegangnya ia dapat menahannya dan jika dia melepasnya ia akan pergi atau hilang di dalam hirayat muslim disebutkan wa'idha qoma sahibul qur'an fakor fakor ahu bil-layli wan-nahari dakarahu wa'idha lam yakumbihi nasiyah jika penghafal Al-Quran membacanya dalam sholat pada malam dan siang hari maka dia akan mengingatnya dan jika tidak membacanya maka dia akan melupakannya Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar ayah ashaidu an-la ilah inna Allah ashaidu an-la ilah inna Allah ashaidu an- muhammad Surah Al-Fatihah 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 Nabi pernah sholat sendiri Nabi sholat sendiri kemudian datang Jabbar ikut jamaah kemudian datang Jabir atau Jabir duluan lalu Jabbar Nabi pernah sholat malam lalu ada Ibn Mas'ud Nabi pernah sholat malam lalu ada Ibnu Abbas Nabi pernah sholat malam lalu ada Anas bin Malik teman-teman sudah pernah mendengar kalau ikut kajian yang di jilid dua Nabi sholat sendirian lalu ada sahabat yang berdiri di samping kiri harusnya kalau laki-laki sendirian dimana samping kanan diapain sama Nabi ditarik kupingnya lalu dipindahin ke kanan itu kan Nabi sholat sendiri ada yang datang baru akhirnya jadi jamaah maka jamaahnya Nabi di dalam sholat tahajud itu bukan sesuatu yang jadi rutinitas atau diatur secara terus-menerus itu kejadian insidental saja lebih banyak Nabi mengerjakan sendirian dipercepat beliau pernah sholat dengan Hudaifah sekali Ibnu Abbas sekali juga pernah bersama Anas ibunya dan anak yatim sekali dengan Ibnu Masud sekali dan dengan Auf bin Malik juga sekali juga pernah sholat dengan Anas dan ibunya juga umum haram bibi Anas sekali juga beliau juga pernah sholat dengan Ataban bin Malik dan Abu Bakar sekali beliau juga pernah mengimami para sahabatnya di rumah utman sekali namun hal itu tidak dikategorikan sebagai sunnah ratib hal tersebut jika dilakukan jarang-jarang tidak apa-apa kecuali sholat tarawih karena jamaah dalam sholat saat ini sunnah selamanya ya untuk sholat tarawih jelas disunahkan untuk berjamaah Alhamdulillah Herobbil Amin selesai ada dapat tiga poin ada pertanyaan Hai dadah demikian subhanallahumma wabihamdika asyadu Allah ilaha ilaha astagfirullah wabarakatuh wassalamu'alaikum warahmatullah wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih.